Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau sedikit berbagi ya cara membuat atau cara modifikasi sweet hub biasa menjadi PoE jadi nanti sweet ini bisa sekalian menghantarkan power DC untuk menghidupkan IP kamera ataupun radio akses point Hai Oke langsung aja kita bongkar ini nanti kita bongkar Hai seri Hai sedapnya totaling seri s505 Hai ini nanti yang pertama buat data Hai yang pertama berdata terus Hai yang kedua 345 ini nanti buat PoE atau sekalian menghantarkan power DC untuk menghidupkan HP kamera atau akses point Oke langsung aja kita bongkar cara bongkarnya sangat mudah ya teman-teman Hai aturnya cuman pakai obeng min gede kecil bisa Hai terus Hai langsung aja kita congkel di bagian sini hai 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 Nah terbuka Hai terus sini Terus Lanjut Sudah Oke setelah terbongkar Kita lepas Spesifinya dari casing Hati-hati ya teman-teman Itu ada kuncian sebelah sini Lanjut kita solder bagian PCB nya Urutannya seperti ini Putih oran-oran putih hijau Itu dia nanti buat bawa data Biru putih biru Nanti digabung jadi satu Dia untuk bawa arus plus Terus hijau Loncat ke putih coklat Coklat Nanti ini digabung juga Untuk bawa arus minus Jadi yang buat bawa arus Itu biru putih biru Sama putih coklat coklat Oke Langsung aja kita Solder ya teman-teman Saya pakai Kabel Pakai kabelan Yang ada aja Kita kupas bagian sini Sini sama sini Oke Langsung aja kita solder Bagian sini Satu dulu Nanti jadi lebih enak ke Sampingnya lebih enak Setelah ujung kiri Sudah disolder Lanjut ke Yang berikutnya Satu dua Sampingnya selamat menikmati oke begini hasilnya selanjutnya kita pasang yang coklat putih coklat dua ini disambung ke sebelahnya juga sebelahnya juga untuk kabel saya buat seperti ini dulu nanti dipasang disini jadi lebih enak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke sudah selesai semua untuk yang biru plus ini yang coklat ini untuk minus pastikan kabel antara biru sama coklat tidak ada yang nempel yang rawan daerah sini biasanya sini 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 pastikan tidak ada yang nempel kita coba dulu pakai jack DC seperti ini siapkan siapkan kabelan terus POE dulu oke kita coba kita coba kita coba nah oke tes lagi sebelahnya oke sebelahnya oke oke sebelahnya oke 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 ya sukses sekarang tinggal kita tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti yang nomor satu ini untuk bawa data nah yang keempat ini bisa bawa data sama power DC bisa ke IPCAM atau ke radio access point nah ini untuk colokan POE nya yang ini kalau yang ini tetap jadi jadi nanti dia pakai dua adapter sebetulnya bisa sih dibikin satu adapter tapi nanti update nya ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati